selamat menikmati buat sesuatu yang berbeda yaitu berdialog tentunya tentang hewan ya nah hari ini kita akan bicara tentang bagaimana cara menanyakan hewan peliharaan dari orang lain nah tentunya kalian semua punya hewan peliharaan di rumah ya jika ada yang tidak punya mungkin ini bisa jadi kesempatan kalian untuk mencari tahu apakah teman-teman di sekitar rumah kalian punya hewan peliharaan atau tidak nah bagaimana caranya nanti kita akan bahas ya namun sebelum itu marilah kita kita buka bersama pembelajaran hari ini dan menambah keberkahannya dengan membaca basmala bismillahirrahmanirrahim oke sedang kita lanjutkan dengan membaca doa belajar ya raditu billahi rabbah wabil islami dina wabimuhammadin nabiyya warasullah rabbi zidani ilmah warzubni fahmah birahmatika ya arhamarrahimin rabbi isra'ni sadari wa yasirni amri wahduluhuhdadan min lisani yafqohu qawli oke anakku sekalian insyaallah dengan membaca basmala tadi semoga pertemuan kita hari ini menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat oke langsung saja kita lihat bagaimana sih cara menanyakan apakah teman-teman kita di sekitar rumah kita ini atau orang lain yang kita ajak bicara punya hewan peliharaan atau tidak nah disini saya sudah tuliskan dua ungkapan yang bisa kita pakai untuk menanyakan apakah orang yang kita ajak bicara punya hewan peliharaan atau tidak yuk kita lihat nah yang pertama ada pertanyaan seperti what pet do you have sekali lagi what pet do you have what pet do you have yang artinya adalah hewan peliharaan apa yang kamu punya sekali lagi hewan peliharaan apa yang kamu punya nah jika kalian ditanya dengan pertanyaan seperti ini maka jawabannya bisa langsung kamu sebutkan saja hewan peliharaannya it is a misal kamu melihara kucing sebut saja it is a cat it is a cat jadi kalau ditanya what pet do you have it is a cat atau kamu boleh bilang kalimatnya seperti ini i have a cat i have a cat saya punya seekor kucing kalau kucingnya banyak tinggal di-ganti jadi misalnya two cats three cats nah begitu ya berubah jumlahnya menentukan perubahan bentuk kata bandanya jangan lupa ditambahkan akhiran S nah ini tadi pertanyaan yang pertama kalau ingin tahu apakah orang yang kita ajak bicara punya hewan peliharaan atau tidak nah yang kedua kita bisa bertanya dengan ungkapan seperti ini do you have a pet do you have a pet sekali lagi do you have a pet apakah kamu punya hewan peliharaan nah pertanyaan yang kedua ini jawabannya bisa dipilih kalau kita punya hewan peliharaan jawab saja yes I do yes I do sekali lagi yes I do kalau ku kalau punya kalau tidak punya bagaimana sebutkan saja no I don't no I don't atau mau pakai no I don't have boleh juga sekali lagi no I don't have nah seperti ini ya nah jika jawabannya yes maka kita bisa lanjutkan pada pertanyaan yang kedua karena pada pertanyaan yang pertama tadi kita hanya mengkonfirmasi atau mengetahui bahwa orang yang kita ajak bicara punya hewan peliharaan tapi kita belum tahu hewan peliharaan apa yang dimilikinya nah untuk mengetahui jenis hewan peliharaan apa yang dimiliki kita bisa menanyakan dengan pertanyaan yang kedua yaitu what is it what is it nah artinya apa itu sekali lagi apa itu nah dalam bahasa jenisnya what is it lalu dijawab it is a it is a nah ini sama seperti yang tadi kita sebutkan di awal saat menjawab pertanyaan what pet do you have lalu dijawab it is a cat bisa juga seperti ini what is it it is a misalnya kita punya hamster it is a hamster it is a hamster nah seperti itu ya yang pertama tadi do you have a pet do you have a pet punya hewan peliharaan atau enggak kalau peliharaannya yes I do maka lanjutkan dengan pertanyaan kedua what is it nah kalau penjawabannya what do you have a pet no I don't have selesai maka tidak pernah ditanyakan pertanyaan yang kedua nah itu tadi dua pertanyaan yang bisa kita pakai untuk menanyakan atau mencari tahu apakah teman-teman kita di sekitar rumah kita tentunya punya hewan peliharaan atau tidak tentunya dalam menggunakan bahasa inggris oke anak-anakku sekalian itu tadi dua ungkapan sederhana yang bisa kita pakai untuk menanyakan hewan peliharaan apa yang dimiliki oleh orang lain tentunya dalam bahasa inggris beserta responnya atau jawabannya oke kita cukupkan hari ini ya let's close it by saying hamdallah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin don't forget to keep practicing at home jangan lupa untuk terus berlatih di rumah kita cukupkan hari ini dengan baca doa kabar tulmajlis subhanakallahumma wabihambika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa'atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati